Cerita 69 Gabriel menemui Maria Elisabeth punya saudara bernama Maria yang tinggal di kota Nazareth di Galilea. Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, seorang tukang kayu. Sewaktu Elisabeth hamil enam bulan, malekat Gabriel menemui Maria. Gabriel berkata, Halo Maria, Yehua sangat senang kepadamu. Maria tidak mengerti maksud Gabriel. Lalu Gabriel berkata, Kamu akan hamil dan melahirkan anak laki-laki. Anak itu harus dinamai Yesus. Dia akan jadi raja dan kerajaannya akan ada selamanya. Maria berkata, Tapi aku masih perawan. Mana bisa aku punya anak? Gabriel berkata, Yehua bisa lakukan apa saja. Kamu akan punya anak karena kamu akan mendapat kuasa kudus. Elisabeth saudaramu juga sedang hamil. Lalu, Maria berkata, Aku ini budak perempuan Yehua. Semoga kata-katamu itu terjadi padaku. Kemudian, Maria pergi ke kota di perbukitan untuk menemui Elisabeth. Ketika Maria sampai dan memberi salam, Elisabeth merasa bayi di perutnya bergerak-gerak. Elisabeth mendapat kuasa kudus dan berkata, Yehua memberkatimu, Maria. Suatu kehormatan untukku karena ibunya Mesias datang ke rumahku. Maria berkata, Aku memuji Yehua dengan sepenuh hati. Maria pun tinggal di rumah Elisabeth selama tiga bulan. Setelah itu, Dia pulang ke Nazaret. Sewaktu Yusuf tahu Maria hamil, Dia mau memutuskan pertunangan mereka. Tapi, Malaikat berbicara kepadanya lewat mimpi. Menikahlah dengan Maria. Kamu tidak usah khawatir. Dia tidak berbuat salah. Maka, Yusuf menikahi Maria. Yehua melakukan apapun yang dia sukai di langit dan di bumi. Masmur 135 ayat 6 Pertanyaan Apa yang Gabriel katakan kepada Maria tentang anak yang akan dilahirkannya? Bagaimana perasaan Elisabeth dan Maria tentang semua yang mereka alami? Matthew 1 ayat 18 sampai 25 Luka 1 ayat 26 sampai 56 Yesaya 7 ayat 14 Pasal 9 ayat 7 Daniel 2 ayat 44 Dan Galatia 4 ayat 4